Halo guys, back again dengan Stabon FX. Kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana cara membuat Mate Transition di Adobe Premiere Pro. Untuk yang belum tahu Mate Transition itu seperti apa, contohnya seperti ini. Nah, Mate Transition sendiri cocok untuk kalian, pemula yang sedang belajar transisi-transisi kece untuk efek di video kalian. Seperti biasa, kalian buka Adobe Premiere, terus setelah itu kalian harus download terlebih dahulu Mate Transition-nya. Nah, seperti ini, ini Mate Transition saya yang sudah saya download. Saya sudah sediakan Mate Transition ini di kolom deskripsi, kalian bisa cek. Jika sudah, kita langsung ke boot tag, pilih video mana yang mau kalian edit dan beri Mate Transition-nya. Nah, 3 video ini saya drag ke Adobe Premiere, terus saya drag ke timeline. Putik pertama ini kita pindahkan ke V3, ke V3, kalian bisa lihat V3, terus kalian centang V3 ini supaya biru. Dan putik kedua, kita pindahkan ke V2. Dan untuk putik ketiga, kita pindahkan ke V1. Jika putik kalian sudah seperti ini, sekarang kita masukkan Mate Transition mana yang mau kalian masukkan ke videonya. Saya pilih Mate Transition ini, yang satu atau yang nomor lima. Saya masukkan, saya drag ke Premiere Pro. Kita drag ke Project. Jika sudah, kita langsung pindahkan ke atas dari putik pertama. Seperti ini. Kalian bisa lihat seperti ini. Terus, di putik keduanya, kita samakan dengan Mate Transition-nya. Samakan seperti ini. Terus, di putik pertama kita kasih effect. Terus, kita klik ini. Kita ke effect. Kita cari effect yang namanya Drag Mate Key. Drag Mate Key. Drag Mate Key. Terus, kita drag ke putik pertama. Drag Mate Key ini. Jika sudah kalian drag, effect Drag Mate Key ini. Di effect kontrolasi putiknya ini, ada effect Drag Mate Key. Di sini, untuk Mate-nya kita ganti menjadi video 4. Dan Composite Ocean-nya kita ganti menjadi Mate Luma. Dan di sini, refresh-nya kita checklist. Jika sudah, kita lihat. di sini. Di sini, kita lihat. Mate Transition-nya sudah jadi. Yang membedakan di sini, kita harus potong dulu putiknya. Potong seperti ini. Tekan C, lalu potong. Terus, kita arahkan putik ini ke sini. Terus, kita cari. Mate Transition mana yang mau kalian masukkan. Di sini, saya mau memasukkan ini. Drag lagi. Gak ada Premiere-nya. Jika sudah. Terus, sekarang kita pergi ke effect lagi. Terus, kita pilih lagi. Track Mate Key. Kita drag ke putik yang dipotong tadi. Ke akhir putik yang dipotong tadi. Kita taruh di situ. Terus, kita taruh juga. Effect Mate Transition-nya. Ke atas putik tadi. Nah, di sini. Seperti ini. Di sini, saya potong karena kelebihan. Saya potong. Jadi, intinya si putik ini. Yang kita potong. Putik kedua ini. Lalu sama dengan. Matte Transition-nya. Di sini, jika sudah dikasih effect. Track Mate Key tadi. Kita pergi ke. Effect Control-nya. Terus, kita track Mate Key. Matte-nya kita ganti lagi. Ke video 3. 3. Terus, Compositor-nya kita ganti lagi. Ke Mate Luma. Dan Mi Plus-nya. Kita checklist. Nah. Ini akan jadi seperti ini. Kita render. Tunggu dan tentunya sampai selesai. Sebentar. Kita lihat. Saya besarkan dulu ini. Kita lihat. Yang kita lihat. Nah, transition-nya sudah jadi. Nah, transition-nya sudah jadi. Menurut saya tutorial kali ini. Sampai di sini dulu. Jadi, inilah. Cara membuat Matte Transition di Adobe Premiere Pro. Kurang lebihnya. Mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan komen di kolom komentar. Dan juga. Jangan lupa. Like. Share. Dan juga. Subscribe channel ini. See you next time. Wassalam. Terima kasih.